Terkuat Misteri Kota Melayang di Langit Cina Beberapa waktu lalu masyarakat di Cina geger dengan fenomena yang di langit mereka menyebut ada kota melayang. Rekaman video menunjukkan sesuatu yang tampak seperti gedung pencakar langit berada di awan di atas sebuah kota di negara tirai bambu itu. Mereka yang melihat video itu berspekulasi bahwa kota melayang itu adalah tempat tinggal alien atau mungkin juga dimensi lain. Sementara yang lain menduga fenomena itu adalah hologram yang dibuat oleh pemerintah. Mereka yakin hologram itu adalah proyek pemerintah yang disebut dengan Project Blue Beam Test dan disebut melibatkan badan antariksa Amerika Serikat. Proyek itu adalah sebuah simulasi untuk menghadapi invasi alien terhadap bumi. Daily Express melaporkan penampakan kota terapung itu sudah terjadi 4 kali dalam 2 tahun terakhir. Ini penjelasan para ahli. Namun para ahli mengatakan penampakan kota melayang itu adalah sebuah fenomena cuaca biasa yang disebut dengan Fata Morgana. Itu hanyalah ilusi optik. Otak kita mengasumsikan bahwa cahaya bergerak secara lurus jadi ketika membelok kita mengira obyeknya berada di tempat seharusnya. Dalam kasus ini, cahaya yang dipantulkan dari gedung pencakar langit dibelokkan ke bawah saat melewati udara yang lebih dingin dan lebih kencang. Karena otak mengira obyek di tempat yang seharusnya, jika cahaya bergerak secara lurus, gedung pencakar langit yang jauh tampak lebih tinggi dari aslinya. Jelas ahli Surya Narayana Madu kepada Daily Express. Tornado di China renggut tujuh nyawa warga Badai tornado yang melanda wilayah tengah dan timur China pada Jumat hingga Sabtu merenggut tujuh nyawa warga dan melukai ratusan lainnya. Tornado yang memporak-porandakan dua distrik di kota Wuhan, Provinsi Hubei telah menyebabkan enam warga tewas dan 218 lainnya mengalami luka-luka. Biru penanganan darurat kota Wuhan, hari Sabtu mencatat tornado terjadi pada Jumat malam pukul 20.39 waktu setempat atau 19.39 waktu Indonesia Barat. Dengan kecepatan angin, rata-rata 23.9 meter per detik, cuaca ekstrim tersebut berlanjut hingga Sabtu pada pukul 4 pagi yang menyebabkan 85 rumah warga roboh. 400 gedung rusak, 2 tower crane dan 8.000 meter bangunan sementara juga rata dengan tanah. Wakil Gubernur Hubei, Cao Guangjing dan wakil kota Wuhan, Cheng Yongwen. Malam itu juga ke lokasi kejadian untuk melihat langsung upaya penanganan bencana, demikian media resmi setempat. Pada Jumat pukul 19, tornado juga melanda kota Zuzhou, Provinsi Jiangzu, hingga menyebabkan seorang warga tewas, 2 luka berat dan 19 luka ringan. Hingga Sabtu pagi, beberapa wilayah di Cina, termasuk Beijing, masih terjadi hembusan angin dengan kecepatan sedang hingga tinggi. Bencana banjir dan badai pasir raksasa melanda Cina, ramalan Gus Rofik jadi kenyataan. Begini penjelasannya. Seperti yang kita semua tahu bahwa banyak media sosial, bahkan berita nasional yang memberitakan bencana alam yang terjadi di Cina akhir-akhir ini. Setelah diterjang banjir yang sangat besar, kali ini Cina kembali dilanda bencana badai pasir raksasa setinggi 100 meter. Bencana banjir yang terjadi di negara Cina tersebut terjadi di beberapa wilayah di Cina yang kabarnya menelan banyak korban jiwa. Setelah dilanda banjir, Cina pun kembali diterjang badai pasir raksasa setinggi 100 meter di kota Kuno Jalur Sutra Dunhang di barat laut Cina. Seorang praktisi spiritual asal kota Yogyakarta yang akrab dipanggil Gus Rofik ini pernah mengungkapkan kalau negara yang membuat COVID-19 ini akan diadili oleh alam secepatnya. Dilansir dari kanal Youtube pribadinya, Gus Rofik mengungkapkan kalau nanti akan muncul pengadilan alam terutama dengan COVID-19 ini. Nanti akan muncul pengadilan alam terutama dengan corona ini dan mohon maaf kalau corona masih bisa digerakkan manusia dengan apa yang direncanakan manusia. Tapi kalau sudah alam yang berdakwah ini nanti akan berlaku istilah Jawa Soponandur bakal ngunduh, Soponggawi bakal nganggu. Siapa yang menanam pasti akan menuainya, siapa yang membuat pasti akan memakainya, ungkap Gus Rofik. Jadi nanti kalau orang masih menganggap ini corona padahal ini adalah dakwah semesta dan itu akan menyerang pada orang yang menciptakan corona dan yang membuat corona seperti itu imbuhnya. Cina diterjang topan maisak cuaca ekstrim paksa ratusan jadwal penerbangan dibatalkan. Alin topan maisak menerjang wilayah ibu kota provinsi Heilungjiang, Harbin sehingga membuat banyak aktivitas terganggu. Sebanyak 103 jadwal penerbangan ke Bandar Udara Internasional Taiping Harbin yang ada di wilayah Cina Timur Laut dibatalkan akibat topan. Selain itu cuaca ekstrim juga membuat sekolah-sekolah turut diliburkan. Angin kencang disertai hujan deras di ibu kota provinsi Heilungjiang. Ini berlanjut hingga Kamis malam. Demikian disampaikan otoritas meteorologis tempat. Di sisi lain, pemerintah provinsi Heilungjiang telah menetapkan siaga bencana level 4 yang merupakan tingkat terendah dalam sistem tanggap darurat di Cina. Sebelumnya, biru cuaca setempat tidak menaikkan menjadi level 3. Hal itu untuk memperingatkan kewaspadaan kepada masyarakat setempat akan terjadinya genangan areal pertanian. Termasuk juga kemungkinan meluapnya sungai di provinsi yang berbatasan langsung dengan Rusia tersebut. Di kota Herbin, sejumlah sekolah dan taman ke anak-anak serta area publik terbuka ditutup total pada Kamis dan Jumat. Dibandingkan dengan di berbagai wilayah di Cina Timur, dampak topan di provinsi Heilungjiang tersebut relatif tidak seberapa karena wilayah perbatasan itu relatif jauh dari kawasan laut terbuka. Dilansir antara Heilungjiang dikenal sebagai penghasil beras terbaik di Cina meskipun musim panenya relatif pendek karena bulan Agustus sudah memasuki musim dingin hingga April. Heilungjiang merupakan surga bagi pecinta ski dan wisata musim dingin karena curah hujan saljunya tinggi. Terima kasih telah menonton!